Dulu agama berarti adanya ketika lihat dari sejarahnya ya, berarti agama itu adanya ketika manusia ini berperang, berarti kan memang mereka dalam keadaan yang sangat susah, terus kemudian mereka butuh pengharapan, butuh hopes gitu, akhirnya muncul konsep ini yang mereka terima dengan baik gitu. Tapi seiring berjalanannya dengan zaman ini sendiri gitu kan, dan agama itu jadi lebih luas lagi gitu, ada banyak turunannya dan ada banyak interpretasinya juga gitu. Ada banyak tokohnya juga gitu tuh yang kita juga bisa pelajari secara biografinya ataupun apapun yang diajarkan oleh tokohnya juga, ketika manusia mereka butuh agama karena mereka butuh pertolongan. Ya aku malu banget lah, aku orang Jawa, tapi aku gak bisa gitu. Teman-teman mukanya lebih jauh aku ya dibanding kamu Mas Andre, jadi hari ini kita kedatangan Mas Andre, teman-teman semua yang lagi ada di TikTok Live ya. Jadi ya say hi semuanya, apa di live, apa di Youtube Live. Jadi ya ini kita kedatangan tamu Mas Andre Binarto, nah ini emang agak unik banget sih ketemu sama Mas Andre Binarto itu, dia mukanya Cina banget tapi bisa bahasa Jawa segitu halusnya gitu kan ya. Iya, iya. Lahir dan bestarnya seolah dari Magelang gitu. Oke, tapi emang pasti banyak pertanyaan kenapa bisa Mas Andre bisa disini gitu, jadi karena memang kebetulan aku sendiri yang mengajak Mas Andre kesini, karena aku sendiri mengagumi Mas Andre dengan aku banyak banget belajar dari Mas Andre Binarto ini. Jadi aku belajar tentang astrologi, aku belajar tentang banyak sih ya sebetulnya sih ya, ini boleh dikulik gak ini ceritanya gimana sih Mas Andre gitu. Boleh dong, boleh dong Mas. Gimana cerita dikit ya, gimana Pak bisa belajar, bisa sampai kayak gini tuh gimana sih Mas Andre gitu. Kerjanya apa dulu, kerjanya apa dulu? Kerjanya as bisnis konsultan sekarang, jadi ya mempelajari, kalau bisnis konsultan kan juga harus mempelajari banyak hal ya gitu tuh. Tapi mungkin mulainya sebelum mempelajari banyak hal, saya mau cerita terlebih dahulu, tadi kan udah dibuka pakai bahasa Jawa gitu tuh. Saya kebetulan tinggalnya memang dulunya lahir besarnya di kota Magelang, terus kemudian agak unik sih sebenarnya. Jadi orang tua saya dulunya WNA gitu, terus kemudian mereka menetap di Pulau Jawa, akhirnya terjadilah akulturasi. Kita kalau di rumah itu ngomongnya pakai bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa dicampur jadi satu sebenarnya. Gimana bunyinya, gimana bunyinya? Aneh lah pokoknya, jadi kayaknya orang asing gitu tuh. Jadi tadi misalkan ada sebagian kata di dalam bahasa Jawa, terus kemudian dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia gitu tuh. Jadi sering dicampur tadi, waktu saya kecil sebenarnya saya belajar bahasa Indonesia di sekolah, jadi bahasanya karena udah campur aduk. Dari situ sebenarnya saya punya curiosity yang cukup tinggi ya, kenapa sih orang bisa punya bahasa yang berbeda? Dan di dalam bahasa tersebut, akhirnya muncul juga pertanyaan bahwa loh, ini kan juga artinya sebenarnya cukup berbeda. Ini mulanya dari situ dulu gitu tuh. Jadi kan orang itu punya sudut pandang yang berbeda-beda ketika mereka menggunakan bahasa yang berbeda, dan juga bahasa itu cerminan dari sebuah budaya sebenarnya gitu tuh. Dari situ baru ternyata merembetnya kemana-mana gitu tuh. Contohnya aja, saya sebenarnya juga mempelajari, bukan mempelajarin ya, tapi punya rasa penasaran yang tinggi terhadap semua agama yang saya pernah tahu gitu. Apalagi agama yang ada di Indonesia gitu tuh. Oke. Perjalanannya cukup panjang sebenarnya. Nah, ini menariknya adalah, contohnya adalah agama gitu. Agama itu berdasarkan dari kata A dan Gama gitu, artinya tidak perang. Jadi ketika waktu saya tahu faktanya bahwa agama sendiri adalah tidak perang, kenapa dulu dibilang seperti itu? Sejarahnya ternyata panjang sekali gitu tuh. Oh dulu manusia itu berperang, sehingga ketika agar mereka tidak berperang, mereka harusnya ada agama nih, ada konsep yang lain sebenarnya. Oh ternyata konsep ini diciptakan oleh manusia, sebenarnya untuk membuat manusia-manusia yang pada umumnya berperang, untuk tidak berperang berikutnya. Contohnya itu satu. Yang kedua gitu, saya melihat di semua agama ada yang namanya Tuhan gitu. Nah, ketika saya lihat, oh Tuhan itu sebenarnya dari kata apa sih gitu? Saya kan punya penasaran yang tinggi nih terhadap kata gitu tuh, oh ternyata dari Arab Melayu lama nih, kuno gitu. Ternyata ada salah satu literatur yang saya baca gitu tuh, Tuhan yang ada di dalam konsep bahasa Melayu, itu dulunya sebenarnya dari kata Tuhan dan salah tulis sebenarnya. Tapi artinya jadi beda jauh kan sebenarnya, punya pemahaman yang berbeda berdasarkan apa ya, udah berkembang lagi gitu. Ternyata tidak hanya kata yang salah, tapi dimaknanya rasanya tuh beda gitu tuh. Ketika kita bilang Tuhan dalam bahasa Inggris adalah Lord, tapi di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Melayu adalah Tuhan. Ini sebuah sesuatu yang berbeda, rasa-rasanya ini entitas yang berbeda gitu tuh. Sebenarnya gitu, walaupun sebenarnya itu adalah salah tulis. Dan ini adalah hal yang sebenarnya sangat wajar dan terjadi di banyak sekali gitu. Bahkan kalau kita lihat tuh di, apa ya, tidak hanya di bahasa ini aja nih. Contohnya, saya cuma mau ngambil satu contoh yang lainnya lagi. Contohnya, ketika kita tahu dongeng yang namanya Cinderella gitu tuh, itu bukan sepatu kaca sebenarnya. Itu sepatu bulu sebenarnya. Salah tulis aja sebenarnya. Tapi dimaknanya berbeda dan berkembang menjadi hal yang berbeda gitu tuh. Jadi, dari situ saya penasaran gitu tuh. Saya kebetulan lahirnya di keluarga saya itu adalah semuanya beragama Buddha sebenarnya. Dan mereka tuh menggabungkan antara Buddha, Konghucu, dan juga Tao sebenarnya gitu. Karena sebenarnya agak sedikit nyambung, tapi berbeda gitu. Bedanya adalah ketika Buddha mengajarkan adalah ajaran cinta kasih. Terus kemudian Tao percayakan keseimbangan dunia, itu universe itself. Kalau Konghucu sebenarnya lebih kayak ilmu kebajikan gitu. Jadi, dari keluarga sendiri udah seperti itu. Saya waktu kecil masuk ke sekolah Konghucu sempat untuk menjadi seorang BUNSU. BUNSU adalah pemuka agama Konghucu. Gak nyangka kan mungkin gitu tuh. Terus, dari segi formal education, saya dulu dari TK sampai kuliah sekolah di sekolah Katolik. Jadi, pastinya sangat familiar sekali dengan agama Katolik gitu kan. Terus, kemudian, dan Katoliknya pun agak sedikit berbeda ya, walaupun gak sebeda itu juga itu. Terus, kemudian saya mengenal agama Kristen sejak SMP waktu itu. Terus, ternyata lihat, oh ternyata tahu bahwa Katolik itu ada yang namanya Christian Katolik, ada yang namanya Christian Protestan, dan ada sejarahnya sendiri yang berbeda. Saya mempelajari sejarahnya cukup berbeda. Terus, kemudian saya tertarik untuk mempelajari agama Islam, dikarenakan agama Islam itu kan sebenarnya agama mayoritas. Teman-teman saya juga ya yang ada di Indonesia. Dan saya sebenarnya waktu, apa ya, mencoba mendalaminya, karena saya merasa bahwa semua agama ini kan sebenarnya ketika kita mempelajari dalamnya, pasti penuh dengan kebijaksanaan. Dan ternyata benar waktu. Ini salah, apa ya, ada salah berapanya yang saya selalu ingat tentang ajaran agamanya. Sebenarnya ketika saya mempelajari agama Islam, saya merasa agama ini sangat mesra sekali ya, sangat penuh dengan cinta ya gitu. Tapi ternyata ada beberapa, misalkan ya, apa namanya, pendekatan yang lain yang ternyata diutarakan dengan cara yang sedikit berbeda gitu tuh. Sama juga ketika saya mempelajari agama Hindu, yang ada di India ataupun yang ada di Bali, ternyata berbeda. Itu kan yang ada di Indonesia aja nih gitu tuh. Ternyata ada agama-agama yang lain nih, yang ada di luar gitu tuh. Ternyata gitu, kayak yang saya punya rasa penasaran yang tertinggi kan. Jadi kayak membaca literatur sampai akhirnya saya sempat ke India gitu, untuk itu jelajah spiritual ya. Ngeliatin bahwa ada jenisem, ada sikisem di sana gitu tuh. Bahkan kayak saya mengalami beberapa peristiwa yang cukup spiritual ya di sana gitu tuh. Kayak yang, oh ternyata kok waktu ada di Golden Temple of the Sikhism di sana, itu saya malah sempat ngerasa, kok rasa-rasanya nggak asing nih dengan sana. Itu agak spiritual ya yang di situ tuh. Sampai akhirnya saya sempat ke Nepal juga, liatin beberapa agama yang saya belum pernah tahu gitu tuh. Pada dasarnya, agama-agama tersebut tuh menceritakan dan punya esensi yang sangat baik buat manusia gitu tuh. Tapi kan agama kembali lagi, ini tapi menurut sudut pandang saya, ini adalah sebuah organisasi yang dibangun oleh manusia tadi pada dasarnya untuk tidak perang gitu. Which saya juga agree gitu kan sebenarnya. Tapi mereka punya nilai yang masing-masing lah, nilai yang bijaksana masing-masing gitu. Dulu agama berarti adanya ketika lihat dari sejarahnya ya, berarti agama itu adanya ketika manusia ini berperang, berarti kan memang mereka dalam keadaan yang sangat susah. Terus kemudian mereka butuh pengharapan, butuh hopes gitu, akhirnya muncul konsep ini yang mereka terima dengan baik gitu. Tapi seiring berjalanannya dengan zaman ini sendiri gitu kan, dan agama itu jadi lebih luas lagi gitu. Ada banyak turunannya dan ada banyak interpretasinya juga gitu tuh. Ada banyak tokohnya juga gitu tuh yang kita juga bisa pelajari secara biografinya ataupun apapun yang diajarkan oleh tokohnya juga. Dan juga ketika manusia mereka butuh agama karena mereka butuh pertolongan, terus kemudian ternyata ada juga banyak manusia yang setelah mereka berkecukupan mereka tetap mencari agama gitu tuh. Karena mereka tetap butuh pedoman hidup atau mereka memang istilahnya nge-fence aja nih sama ini. Oke. Kita berjalan di kehidupan ini tuh untuk selalu mencari makna kehidupan yang gak pernah kita, gak pernah selesai terus kita pertanyakan gitu. Kalau selesai kita pertanyakan mungkin kita udah kehilangan gairah hidup ya. Pasti udah hilang dong gairah hidupnya karena banyak pertanyaan nih ternyata yang belum bisa terjawab sampai sekarang gitu. Tapi dengan mendalami semua wisdom yang ada dari agama itu sendiri, saya menemukan bahwa oh ternyata selain agama ada banyak pemahaman science itu tuh yang sebenarnya ada yang dekat juga dengan agama. Ada juga yang sisi lain yang sangat apa ya, yang sangat scientific. Makanya kalau orang-orang scientific mereka gak percaya dengan adanya agama karena menganggap agama itu hanyalah sebuah organisasi. Orang yang sangat religius sekali akan membedakan yang mana yang namanya religiusitas dan juga dengan science. Jadi jadi dua entitas yang berbeda gitu. Dua kepercayaan. Exactly. Seorah-orah itu kutubnya berbeda. Buat saya semuanya itu esensinya itu baik adanya. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan science. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan agama. Menurut saya ya gitu. Jadi oh ternyata memang selalu ada plus minusnya. That's the beauty of life ternyata gitu. Karena gak ketemu jawabannya jadi kayak semakin penasaran nih. Semakin pengen tahu gitu. Jadi pasrah gitu? Saya bukan lebih pasrah ya. Tapi kayak lebih kayak pengen tahu ya jadinya kayak yang semakin cari tahu dong gitu. Kembalik berarti aku sama kamu ya? Iya, lumayan kebalik. Kamu kan kayak lebih pasrah kan jenisnya. Jadi jenis lepas gitu. Ya udah, let it be gitu. Kalau daerah aku kayak yang oh oke. Kayak gitu ya gitu. Jadi pengen semakin mendalami gitu. Tapi memang jadi kayak yang dari perjalanannya mendalami kan jadi kayak yang bertambah kan. Ini seorang manusia kan pasti punya ilmu cocok loginya masing-masing kan. Oh ternyata dari sini itu belajar lebih dalam gitu. Contohnya ya, itu ada beberapa kebijaksanaan yang menurut saya, saya pelajarin dari agama tertentu gitu. Contohnya saya belajar untuk menghormati orang tua dan juga leluhur itu dari agama Kongwucu. Karena itu memang beneran udah diturun menurun gitu ya. Memang itu esensinya bahwa kalau ketika kamu mau jadi seseorang yang sangat baik gitu. Kamu harus menghormati keluarga kamu terlebih dahulu. Contohnya seperti itu gitu. Sedangkan di dalam agama, contohnya ya di dalam agama Kristen gitu tuh. Kita belajar untuk percaya terhadap apa yang kita tidak lihat. Kita juga belajar bahwa rancangan Tuhan itu tuh lebih besar daripada rancangan kita gitu tuh. Contohnya ya gitu tuh, beberapa kebijaksanaan yang oh ini sebenarnya tuh berbeda. Terus habis itu apalagi dalam agama Hindu kita belajar bahwa adanya reinkarnasi, adanya karma. Di Buddha juga sama gitu. Berarti apa yang kita tabur itu juga apa yang kita tuai. Bahkan di kehidupan yang lalu dan kehidupan yang akan datang. Ini kan berarti konsepnya tadi udah beda nih. Ada yang kita hidup di hidup ini aja, ada yang kita hidupnya itu berkali-kali gitu. Dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya gitu tuh. Jadi setelah itu saya menemukan bahwa loh ini kan sebuah kebijaksanaan sebenarnya. Yang kita bisa pelajari, kita bisa pakai di dalam kehidupan kita. Tapi kehidupan Ditya Metarani dan kehidupan Andri Binarto itu berbeda dong gitu. Kita akan mengambil sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu. Saya mengambilnya untuk menghadapi kehidupan yang nggak cuma Jakarta keras nih bos gitu. Tapi dunia ternyata membentuk saya dengan apa ya, harus mau belajar seperti itu. Sehingga kayak yang ada banyak peristiwa saya dipertemukan dengan orang yang sangat baik sekali dan orang yang sangat jahat sekali gitu tuh. Kadang-kadang kan kita mikir, kenapa nih kita dipertemukan dengan seperti ini gitu tuh. Ataupun dengan situasi yang sangat nggak enak banget gitu tuh. Situasi yang terpuruk banget kalau kita memang lagi situasi baik banget mungkin kita akan lupa nih dengan itu semua gitu tuh. Tapi saya punya keyakinan gini nih, ketika saya di situasi yang sangat terpuruk sekali, saya kan selalu ingat dengan hal apapun yang pernah saya belajarin gitu. Sampai sempat oh yaudah berdoa ke semua Tuhan yang saya tahu gitu tuh. Contohnya gitu tuh. Tapi ketika di situasi yang cukup baik gitu tuh, saya kembali merenung kayak bahwa oh ternyata saya ada di titik ini ya gitu tuh. Bahwa saya memahami bahwa dunia ini penuh dengan kebijaksanaan yang ada gitu. Nah selain itu tadi agak nyeberang dikit ke sisi yang menurut saya tuh di tengah-tengahnya atau sisi sains gitu. Saya suka mempelajari tentang manusia gitu. Bahkan bisnis partner saya sendiri adalah seorang psikolog gitu. Jadi selain bisnis consultation, kita juga punya human capital management juga. Jadi itu mengakses manusia gitu. Semakin mempelajari tentang manusia gitu, saya ingin mempelajari tentang peradabannya. Tentang kenapa ada manusia tertentu yang begini dan yang begitu gitu. Ada orang tertentu yang pasrah, ada yang semakin penasaran malahan. Kita kebalik lagi. Kenapa gitu tuh. Jadi kan pengen jawab kenapanya gitu. Tadi setelah terlepas dari konsep ketuhanannya ternyata dan juga spiritualitasnya, ada konsep yang lain nih gitu tuh. Berarti manusia di dunia punya tujuan tertentu gitu. Punya tujuan yang berbeda-beda. Kenapa kita bisa bertemu? Kenapa kita bisa ngomong di sini gitu tuh. Dan itu kan jadi pertanyaan yang ya kita sendiri mungkin nggak tahu jawabannya gitu. Sampai at the end of the day gitu tuh. Pada akhirnya kalau di psikologi, saya melihat bahwa psikologi itu ilmu science yang mempelajari perjalanan kehidupan kita sampai di titik sekarang. Apa sih yang terjadi dengan kejiwaan kita gitu. Kenapa saya punya pola pikir seperti ini? Kenapa saya berbicara seperti ini? Kenapa kita punya konstruksi seperti ini? Sedangkan ada ilmu lain nih. Kebetulan saya dibesarkan di kebudayaan yang sangat Chinese sekali gitu. Karena orang tua saya memang tadinya WNA gitu kan ya. Mereka semuanya dihitungin gitu tuh. Pakai siu gitu ya? Pakai siu, pakai pace gitu kan. Itu kayak jadi kalau ada orang lahir tuh sampai diperhitungkan dia harusnya hamilnya kapan, dia harusnya lahirnya kapan gitu tuh. Dan lain sebagainya gitu. Contohnya nih, sodara kandung saya tuh semuanya tanggal lahirnya genap gitu tuh. Kamu ganjil? Enggak, saya genap juga. Jadi tanggal lahirnya tuh 10, 20, 30, dan 26. 26 pun 2 ditambah 6 jadinya 8 gitu. Jadi kayak ini bukan suatu kebetulan semuanya beneran dihitungin. Karena mereka punya sebuah kepercayaan. Ini kepercayaan yang akan sangat berseberangan sekali loh. Kalau misalkan dipandang dari sudut pandang agama tertentu, ini adalah kepercayaan yang salah. Padahal ini budaya turun-temurun. Dipandang dari sisi sains, somehow kayak ini nggak ada. Ini salah juga dipandang. Karena orang-orang psikologi itu akan memandang mereka punya irrational belief sebenarnya gitu. Tapi loh kan ini mereka udah percaya nih, kenapa nggak saya pelajarin dulu gitu tuh ya. Jadi saya pelajarin yang namanya ada pace, kayak kesininya setelah itu ada juga yang namanya cimen. Itu mempelajarin tentang energi. Terus menarik banget nih kalau di Indonesia dari dulu kita ditanyain bintangnya apa gitu. Taurus kan, Sagittarius kan gitu. Itu berarti zaman dulu ternyata ada orang di daerah Mesopotamia, di daerah Yunani kuno mereka memetakan benda-benda yang ada di langit. Bintang ya, mulai dari matahari sampai ke belakang planet-planetnya gitu kan. Itu sebenarnya mereka kan adalah bintang gitu tuh. Mereka mengkategorikan manusia ketika lahir di jam ini, hari ini, bulan, dan tahun ini, mereka akan menjadi seperti ini gitu tuh. Dan turns out ketika dipelajarin lebih lanjut, ini tuh sangat akurat gitu ternyata ya gitu. Cuman, saya kayak yang jadi orang nggak pengen ngejudge terlebih dahulu, karena tadi ada beberapa hal yang saya pelajarin ya. Orang ketika memang sudah, maksudnya di ini ya, dari astrologinya nih, kita misalkan ngomongin tentang astrologi yang sangat mudah diakses sama teman-teman gitu kan. Bisa lihat bintangnya apa, nanti munsannya apa, dan lain sebagainya gitu tuh. Ketika udah digariskan seperti itu, bisa berubah nggak? Saya sih sebenarnya ngerasanya kemungkinan besar bisa berubah. Kenapa? Karena tadi jawabannya ada di psikologi sebenarnya. Jadi di psikologi misalkan, oh kenapa nih orang harusnya, Taurus nih harusnya berperilaku seperti ABC gitu. Tapi kenapa dia berlakunya DEF gitu. Kemungkinan besar dia mengalami peristiwa-peristiwa tertentu. Di situ di psikotestnya bisa dijelasin, mau itu pakai, apa namanya, grafik test, apakah itu mau pakai apa nih, Warte, Pauli, dan teman-temannya lah. Psikotest-psikotest yang bisa dikerjakan gitu. Itu menjelaskan bahwa, oh peristiwa setelah kalian lahir, itu di situ jawabannya gitu. Bahkan nggak jarang juga orang yang akhirnya personality-nya nggak keluar karena dia ada di lingkungan tertentu. Yang nggak bisa bantu dia keluar. Betul, bisa nggak bantu dia keluar gitu tuh. Gitu sih, tadi jawabannya jadi panjang banget ya, sampai akhirnya di astrologi gitu. Emang aku selalu kagum dengan pembicaraan mas Andre Binaton ini. Jadi emang biasanya dia suka cerita gitu ke aku gitu. Aku biasanya suka dengerin, oh gitu ya. Terus suka cerita kayak, tau nggak sih sebetulnya kalau Sagittarius itu simbolnya adalah lalalalalala. Terus sebetulnya dari Greek mythology itu sebetulnya ceritanya gini-gini. Lo suka ceritanya. Iya, 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 iya. Nah, aku biasanya kayak, oh gitu ya. Oh, that's nice gitu. Emang Andre ini terlalu banyak isinya di kepalanya. Jadi kalau ngomong nggak bakal berhenti gitu. Sub indo by broth3rmax